Halo, hari ini aku mau masak babet goreng. Bumbu instan yang akan aku pakai kali ini adalah bumbu bambu, yaitu bumbu empal. Nah, bumbunya seperti ini. Kemudian, bahan-bahan yang sudah aku siapkan, disini ada babet yang sudah direbus sebanyak 1 kg. Kemudian, bumbu bambunya sendiri atau bumbu instannya itu 1 bungkus. Santan instan ukuran kecil itu 1. Daun jeruk itu 6 lembar. Lengkuas itu sekitar 1 ruas atau 2 cm, ini digeprek. Juga dengan seraihnya digeprek, ini harusnya itu 2. Cuma karena seraih aku kecil-kecil, aku pakainya 3. Dan yang lainnya adalah garam secukupnya, gula pasir secukupnya, bubuk kaldu sapi secukupnya, lada putih secukupnya, dan air secukupnya. Untuk babatnya sendiri, disini aku mau menggunakan babat lipat. Seandainya mau diganti dengan babat putih, itu juga bisa. Cara pengolahan babat dari awal sampai dengan menghilangkan bau atau sampai dengan merebusnya, aku akan tulis di description. Langkah pertama yang akan aku lakukan disini adalah kita akan memotong-motong babat yang sudah direbus. Nah ini bisa dipotong sesuai dengan selera. Aku akan potong seperti ini. Berikutnya kita akan mengungkap babat ini dengan bumbu instan yang tadi sudah kita siapkan. Nah ini kita akan panaskan minyak sedikit, kemudian kita akan masukkan serai, daun jeruk, dan lengkuas. Untuk daun jeruk jangan lupa direbek-robek. Selanjutnya kita akan masukkan bumbu instan. Nah ini kita akan aduk seperti ini, kita akan tumis sebentar. Kemudian kita akan langsung masukkan babat yang sudah dipotong-potong. Oke lanjut babatnya. Aduk hingga merata. Lanjut aku akan masukkan air sedikit. Kemudian aku akan masukkan santannya. Aduk seperti ini hingga rata. Kemudian lanjut aku akan masukkan kaldu bubuk sapi. Ini boleh diganti dengan kaldu bubuk jamur. Dan aku akan masukkan lada putih. Lanjut aku akan tambahkan sedikit garam. Ini secukupnya. Jadi kalian harus cobain. Dan ini nanti kita akan koreksi rasanya. Dan aku akan tambahkan sejumput gula pasir. Buat yang suka bumbu bacem yang rasanya mungkin agak sedikit lebih manis, gula pasir boleh ditambahkan. Nah ini sekarang aku akan kecilkan apinya. Dan aku akan tutup. Kita akan masak atau ungkep sampai dengan airnya habis. Nah ini airnya sudah mau habis. Ini bisa kita aduk-aduk. Kemudian apabila memang sudah benar-benar tinggal sedikit. Airnya bisa langsung kita matikan apinya dan kita akan langsung menggoreng babatnya. Nah ini adalah tahap akhir. Aku akan menggoreng babatnya. Nah ini terserah kesukaan masing-masing ya. Kalau kalian mau goreng yang kering juga boleh. Tapi misalkan goreng hanya sebentar pun juga boleh. Nah babat gorengnya sudah jadi. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.